Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua nih hari ini kita jalan ke Solo nih Untuk kita nanti disana rehab lapangannya Pak Tri Widodo Bongkar karpetnya lama dan akan dipasang karpetnya baru Ikutin kita terus ya dalam perjalanan ini ya Nih kita berangkat nih, berempat nih Ya, ada Mas Deni nih, videografer Pak Osman belakang Ini taling karpet ke Mas Atta, asisten Iya Mas Deni? Iya Ini Alhamdulillah nih Perjalanannya di barang kita mau hujan nih Jadi enak, adem dan penuh berkah nih Iya kan Oke Pak E, Alhamdulillah nih kita udah sampe nih di Solo Dengan selamat, Alhamdulillah, dimudahkan, dilancarkan Nah pas sampe nih kita tadi ya memang ada makan dululah tadi Ya kan, terus tadi nih jadi langsung ke gedungnya nih Nah disini nih yang gedungnya nih yang bakal mau di Rapihin nih karpetnya nih, diganti dengan yang baru Jadi ini nanti tinggal kita bongkar semua karpetnya ini Dan dipasang yang baru Lanjut, karpet bekasnya ini nanti diberdayakan untuk menutup semua area lapangan ini Lapa area guru semua ini Jadi ini yang merah-merah ini Semua nanti bakal di ijoin semua gitu Dipakaiin karpet semua Planningnya seperti itu Pak E, Ma E bisa ikutin terus ya Prosesnya pembokaran karpet ini Sampai terpasang dan sampai jadi Oke Pak E, Ma E Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nih pagi pertama di Solo Sekarang kita isi pagi nih kita jalan sehat dulu nih Kita kemuter sambil niat olahraga ya jalan sehat Terus nanti jam 8, jam 9 kita lalu ke GOR Mulai kerja bongkar lapangan Nih, lagi jalan namanya ketemu guduk ayu langsung dapunin Jadi beli lagi sarapan buat guduk ayu tau gak Dikotakin Karena emang kalau di indah pulih ini gak suka makan gitu Belinya 15 Terima kasih Nih, kotaknya guduk ayu nih Guduk ayu ini lumayan top di Solo Gudaknya enak Tauknya juga enak Jadi Baru jalan olahraga sebentar Udah sarapan lagi nih kuliner lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak E, Ma E Sekarang saya sudah di lapangan Mulai proses bongkar karpet lapangan datkintonnya di Jor Jokos Pianto ini Jadi awal prosesnya kita bongkar dulu karpetnya Setelah itu kita bersihkan lapangannya Yang stasi salem yang lama Lalu baru dipasang karpet yang barunya Dari situ baru kita garisin Dan Baru mulai pasang lagi Untuk pinggir-pinggir lapangannya ini Oh iya ini Pak E Karpet yang lama ini Ini sudah 15 tahun kurang lebihnya Jadi dia kalau gak salah itu pasang di Akhir 2008 Jadi kalau memang perawatannya bagus ya Karpet 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 ini Dia akan tahan lama Yang penting gak kena pedat tajam Dan kerikir-kerikir lah Kalau di sepatu bar karpetnya ada kerikir-kerikir Yang itu akan jadi Bikin cacat lah Apang datkintonnya Oke Pak E, Ma'e Alhamdulillah kita sudah selesai menjalani proses yang pertama Yaitu bongkar karpet lamanya Selanjutnya kita akan menjalani proses yang kedua Yaitu untuk membersihkan sisa-sisa lem yang dari pemasangan yang pertama Memang lapangan yang telah dibongkar ini Ada meninggalkan sisa-sisa lem dari pemasangan yang pertama Nah ini perlu kita bersihkan Agar tidak mengganggu pengeleman untuk pemasangan lapangan yang baru Itulah gunanya untuk membersihkan sisa-sisa lem dari pemasangan yang lama Oke Pak E, Ma'e Sip Oke Pak E, Ma'e Sekarang kita keluar dulu untuk makan siang Yang kita makan siang di tempat yang saya biasa makan itu di Polsolo Namanya Rumah Makan Busri Dia makannya murah Buat saya itu enak lah Setelah gitu Dan cocok gitu Sampelnya, lauknya itu enak buat saya gitu kan Makanya ini Mas Atta nih, partner saya ini yang biasa datang ke sini juga tuh Ngajak makan ke situ gitu Yuk kita kepoin yuk Makan aneh sekalian apa yuk Oke Pak E, Ma'e Kita udah selesai nih makannya nih Jadi makanan itu emang banyak macemnya Banyaknya sih gorengan ya Tapi enak Buat kita tuh cocok gitu tuh Nah Jadi nanti kalau emang ada seputar men Solo Hampir sini ya Ke warung Busri Mantap Alhamdulillah hari ini Sekarang ini mulai jalanin proses di hari kedua ini Yaitu kita mulai menggelar karpet Terus ditandain dulu titik-titik garis karpetnya Nah nanti baru pengeleman Udah jalanin itu baru nanti dipasang karpetnya Ikutin terus ya Pak E, Ma'e Proses selanjutnya Oke Alhamdulillah nih sekarang kita protes hari ketiga Kartik-tiga ini kita akan mowelding karpet Dan bikin garis Oke ikut terus ya Sip Muzik-tiga ini kita akan menang Alhamdulillah hari ini Kami sudah selesai mengerjakan Pemasangan karpet lapangan badmintonnya Di Gor Joko Suprianto ini Dan ini di hari kelima ya Kami kerja dan semua udah beres Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sip Alhamdulillah Pak E dan Ma'e Kami semua sudah mengerjakan Pengerjaan dua lapangan ini Dan berikut renovasi tinggi-tinggi lapangannya Dan sekarang saya Selamat terima pekerjaan saya Ke ownernya Mas Dodo sekarang itu Oke Mas gimana Ini hasil dari kerjaannya Mas Dodo Alhamdulillah Pak Haji Alhamdulillah Alhamdulillah Puji syukur saya ucapkan Pada Allah SWT Renovasi lapangan saya Dua lapangan Yang ada di dalam rumah saya ini Saya lihat Sudah Selesai Dan hasilnya memuaskan Saya sangat suka Apa-apa yang Perlu dikerjakan Dikerjakan semua Di setting Sehingga Pak Haji Sampai enam hari Di Solo Untuk men-setting lapangan saya ini Dulunya juga Pak Haji Juga yang pasang Tapi setelah lima belas tahun Pak Haji Juga yang memperbaiki lagi Sehingga menjadi baru lagi Supaya Pemakai-pemakai lapangan saya Saya pribadi Orang-orang yang memakai Supaya lebih senang Karena ini juga ibadah juga Supaya orang-orang Supaya bisa Sehat Dengan adanya bulu tangkis Saya tidak lupa juga Mengucapkan terima kasih Ke Mas Joko Dulu yang telah memberikan Ibah tanah ini ke saya Sehingga saya Bisa membangun lapangan bulu tangkis ini Terima kasih Oke Mas Terima kasih banyak Atas semuanya Saya sudah selesai Mulakan bulu tangan ini Dan sekarang kita sudah terima Dan Semakin bekas barokah Belasakan sudut Terima kasih Oke Sekarang kita Siap-siap balik ke Jakarta Oke Hari ini Kita Balik ke Jakarta Dan sebelum kita balik ke Jakarta Kita makan dulu Di rumah makan Tuhar Enak juga nih makanannya Makan jawa Dan ada jenangnya nih Makan banget makan jenang Oke setelah 6 hari ini di Solon ini Hampir seminggu Sekarang kita Jalan balik ke Jakarta Terima kasih Yang kita mengikuti Semua Prosesnya Perjalanan kami nih Semua Oke Sip Bismillahirrahmanirrahim 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax